Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Samri Sihota Teman-teman, aku lagi berada di ladang di belakang rumah Itu rumah lagi yang ini, yang ini, yang ini, ini Jadi aku mau nanam sayur di belakang rumah Kebetulan hari ini baru saja selesai hujan Jadi sangat cocok untuk menanam tanaman Jadi kira-kira apa yang mau saya tanam Mari kita lihat sama-sama Teman-teman, aku mau nanam sayur di sini Sayur yang mau aku tanam, ini dia, sayur pahit Aku mau tanam di sini di pinggiran lerengan daun sop atau seledri Saya mau tanam di sini, kira-kira seperti apa Yuk ikut ya teman-teman Jadi cara nanamnya seperti ini, ambil satu-satu Aku ada bibit ini, udah diambil dari tempat pembibitan Ini dia, ada bibitnya Ini banyak Jadi ayo kita tanam sama-sama Jadi seperti ini ya caranya Ambil satu-satu, masukkan ke dalam tanah Tutup, kebetulan ini sangat bagus Karena tanahnya udah lembab, udah basah Jadi tanamannya cepat tumbuh Karena ini baru selesai hujan Jadi menunggu ini bisa panen Ini udah duluan panen Umur bawang, umur yang Sayur pahitnya Singkat Sekitar 45 hari saja Jadi dari pinggiran ini kan lumayan untuk menunggu Ini bisa dipanen Ini udah kita dapat hasil dari sayur pahitnya Jadi cara nanamnya seperti ini Ini agak lengket ya Tangan kotor Ini gerimis lagi datang Jadi saya tanam itu di Pas di selah-selahnya ini Selah-selahnya ini Biar tanamannya gak terlalu terganggu Kalau musim hujan seperti ini Enak nanam Dibanding dengan kemarau Kita harus nyirah Kalau hujan kan gak lagi Jadi kita harus rajin nanam Di saat musim hujan Danan satu-satu Ini akarnya dimasukkan ke dalam Seperti ini Ditekan ke bawah Jadi tinggal tutup Ini daun soknya Atau seledrenya baru ditanam Kurang lebih Satu minggu Belum nyampe Satu minggu Jadi aku mau nanam daun Sayur pahitnya Di lerengannya ini aja Dua lereng ini Nah Saya akar dulu ya teman-teman Saya lanjutkan sampai disana Oke teman-teman Aku sudah selesai nanam Sampai lurusannya ini Gak sempat aku selesaikan sampai disini Karena hujan Tiba-tiba hujan Ini lagi gerimis Jadi aku berhentikan Jadi aku berhentikan sebentar Ataupun nanti kalau misalnya Hujan reda Karena ini udah agak sore juga Kalau gak juga Nanti besok dilanjutkan Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman Sampai jumpa Bye 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 Terima kasih.